Hai Zed People, mandi malam dipercaya bisa menyebabkan rheumatik. Benarkah demikian, simak maka dibalik mitos mandi malam bikin rheumatik di video kali ini. Zed People, rheumatoid arthritis atau yang lebih dikenal sebagai rheumatik adalah penyakit autoimun yang menyerang sendi tubuh. Umumnya rheumatik menyerang sendi-sendi tangan dan lutut, tapi juga bisa menyerang tempat lain seperti tumit. Penyebab rheumatik belum diketahui pasti. Belum ada penjelasan ilmiah tentang rheumatik selain autoimun. Oleh karena itu banyak teori atau dugaan penyebab rheumatik. Salah satunya mandi malam. Di Indonesia cukup banyak yang percaya kalau mandi malam bisa menyebabkan rheumatik. Apa benar mandi malam bisa bikin rheumatik? Tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa mandi di malam hari penyebab rheumatik. Jadi tidak benar jika mandi malam menyebabkan rheumatik. Rheumatoid arthritis atau rheumatik adalah penyakit radang sendi yang disebabkan oleh autoimun. Nah, autoimun memiliki arti bahwa sistem kekebalan secara tidak sengaja menyerang sel-sel sehat di tubuh. Akibatnya timbul peradangan dan pemengkakan yang menyakitkan di bagian tubuh yang terkena. Biasanya rheumatik akan menyerang beberapa sendi sekaligus. Persendian yang paling sering diserang oleh rheumatik adalah persendian di tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Peradangan akan muncul pada sendi yang diserang oleh rheumatik sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan sendi. Kerusakan jaringan dapat menyebabkan sendi, menyebabkan nyari, jangka panjang atau kronis, depth, dan deformitas bentuk sendi. Komplikasi rheumatik dapat mempengaruhi jaringan lain di seluruh tubuh dan menyebabkan masalah pada organ seperti paru-paru, jantung, dan mata. Penyakit rheumatik ini lebih banyak menyerang wanita dan pada rentang usia 20-40 tahun ke atas. Sebagai yang bertambah usia, risiko rheumatik ikut meningkat karena cairan puluh mas sendi mulai berkurang produksinya. Akibatnya peradangan sendi mudah timbul. Mulai sekarang jangan percaya anggapan mandi malam bisa menyebabkan rheumatik ya. Nah, mandi malam bikin rheumatik memang mitos. Namun mandi malam, terutama dengan air dingin, tidak disarankan untuk penderita rheumatik. Mandi malam dengan air dingin dapat menyebabkan rasa sakit sendi pada penderita rheumatik. Hal ini disebabkan oleh udara yang lebih dingin saat malam hari dan air dingin itu sendiri. Udara dan air dingin dapat membuat kapsul pada sendi menyusut. Akibatnya sendi kaku dan tertekan, sehingga muncul rasa tidak nyaman atau bahkan sakit pada sendi. Maka dari itu, mandi malam terutama dengan air dingin tidak disarankan pada penderita rheumatik. Jika memang penderita rheumatik harus mandi malam, sebaiknya gunakan air hangat agar kekakuan dan nyeri sendi tidak terjadi. Cerita info kesehatan lainnya hanya di channel Mr. Sehat. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!